Kita akan informasi selanjutnya, Pemirsa Kepolisian Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat terus mendalami kasus dugaan inses antara ibu dan anak seperti yang diungkapkan Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, beberapa waktu yang lalu. Dari hasil penyelidikan, sementara polisi mengungkap sang ibu membantah telah berhubungan badan dengan MH, anaknya yang berusia 28 tahun. Menurut AKP, Petri Zal, Kasatreskim, Polresta Bukit Tinggi, sang ibu mengklaim MH mengalami halusinasi akibat kecenduan menghirup lem. Petri Zal mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memutuskan kebenaran kasus dugaan inses ini. Menurutnya, hal itu disebabkan keterangan MH yang selalu berubah-ubah. Berdasarkan keterangan keluarga, selama kecenduan lem, sikap MH di rumah sudah meresahkan karena kerap meluapkan emosi secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus ini, kita sudah bergabung langsung dengan Kasatreskim, Polresta Bukit Tinggi, AKP, Petri Zal. Pak Kasat, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Jadi dari mana Pak informasi awal sehingga kasus inses ini kemudian mencuat? Pak Mbak, kami jelaskan bahwa kami dari Polresta Bukit Tinggi menerima takoran dari media sosial terkait dengan kutipan pernyataan Bapak Wali Kota Bukit Tinggi adanya inses yang terjadi di Kota Bukit Tinggi pada saat acara sosialisasi pencegahan pernikahan anak di Kota Bukit Tinggi. Nah, dari sana kami lakukan penyelidikan dan kami mendapatkan informasi bahwa saudara MA, pelangi saudara MA ini sudah dilakukan rehab di IPWL ganggang solidaritas sejak lima bulan kebelakang karena perilaku dan tingkah laku di rumah sudah merasakan keluarga akibat dari kecanduan narkotika dan lain. Pak Kasat, selain MH yang sudah diperiksa terkait dengan kasus ini siapa saja, Pak? Baik, dari proses informasi yang kami dapat kami lakukan penyelidikan termasuk kemarin kami lakukan pemeriksaan terhadap saudara MA dan juga orang tuanya sendiri. Kemudian kita juga sudah koronasi dengan konselor dari IPWL sendiri yang melakukan rehab terhadap saudara MA di mana dari keterangan saudara MA sendiri kami belum bisa memastikan apakah keterangan yang disampaikan pada saat pertama kali disampaikan kepada Bapak Wali Kota Bukit Tinggi itu benar atau tidak karena selama pemeriksaan apa yang kami sampaikan itu selalu jawaban dari saudara MA berubah-ubah dan tidak konsisten dengan apa yang kami pertanyakan. Salah satu contohnya adalah pada saat kami meminta informasi terkait dengan perbuatan tersebut saudara MA menjelaskan perbuatan itu ada tapi setelah kami lakukan pengulangan pertanyaan yang sama saudara MA menjawab bahwa perbuatan itu hanya halusinasi dari saudara MA jadi tidak ada kejadian inses yang terjadi yang dilakukan oleh saudara MA Pak Kasat, apakah kemudian polisi juga sudah memeriksa LSM ganggam solidaritas IPWL di mana pihak keluarga melaporkan kasus ini pertama kali? Baik, untuk konserlor IPWL ganggam solidaritas kemarin sudah kita lakukan interogasi di tempat rehab dan sudah kita mintakan keterangan nantinya sebagai bahan pertimbangan bagi kami dari hasil penyedikan apakah nanti kami temukan suatu peristiwa pidana atau tidak di kasus yang terjadi di Kota Bukit Tinggi Pak Kasat, setelah memeriksa beberapa pihak terkait dengan kasus ini langkah apa yang akan diambil atau dilakukan kepolisian terkait dengan kasus-kasus seperti ini? Baik, terkait dengan kejadian viralnya inses yang terjadi di Kota Bukit Tinggi tadi sudah kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan penyelidikan jadi perbuatan yang dilakukan oleh saudara MA menurut laporan laporan pertama kali kami terima itu perbuatannya dilakukan pada saat saudara MA sekolah SMA jadi dapat kita kategorikan bahwa saudara MA pada saat itu berada di posisi anak di bawah umur di bawah 18 tahun makanya kami dari Polres TAP Bukit Tinggi melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian di waktu saudara MA berada di posisi sebagai anak di bawah umur jadi kami melakukan penyelidikan ini terkait kejadian 10 sampai 11 tahun kebelakang ini menjadi tantangan kesulitan kami juga dari penyelidik mengungkap kejadian yang terjadi antara 10 sampai 11 tahun terhadap orang tuanya sebagai laporan baik penyelidikan terus dilakukan terima kasih Kasatera SK Polres Bukit Tinggi AKP Vetrizal sudah bergabung bersama kami di berita satu sore kami tunggu kabar selanjutnya Pak salam sehat baik pemirsa sebelumnya warga Bukit Tinggi Sumatera Barat dibuat resah dengan kabar dugaan adanya kasus hubungan seksual antara ibu dan juga anak kandung yang dilontarkan Wali Kota Bukit Tinggi Hermad Safar pemuda yang mengaku berhubungan badan dengan ibunya itu kini dikantina di sebuah pusat rehabilitasi sosial Kasus dugaan hubungan seksual antara ibu dan anak di Bukit Tinggi Sumatera Barat awalnya terliungkap oleh Wali Kota Bukit Tinggi Hermad Safar dalam sebuah acara Menurut Sang Wali Kota perbuatan keduanya bahkan dilakukan selama 10 tahun terakhir Dina Sosial Setempat sedang menangani kasus ini dengan melakukan rehabilitasi sosial kepada pemuda tersebut Pemuda itu sebenarnya harus direhabilitasi karena kecanduan lem Kepada para konselor pelaku mengaku berhubungan intim dengan ibunya sejak masih duduk di bangku SMA Saat melakukan perbuatan tersebut pelaku dalam pengaruh zat adiktif dari lem yang dikonsumsinya Tim konseling yang menangani pelaku menyebut kejiwaan pelaku juga terganggu lantaran kecanduan lem Tim konseling juga belum pernah mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan pemuda tersebut yang mengaku telah berhubungan badan dengan ibunya selama puluhan tahun yang banyak itu lem semua dia pakai waktu tesurin dia masuk dia juga positif ganja dia juga positif sabu cuma setelah di asesmen ternyata sabu ini dikasih sama teman-teman ganja ini kadang ada kadang tidak sejak SMP dia menerasa kami menyarankan supaya ini ada tindakan khusus kasus dugaan hubungan seksual antara ibu dan anak di Bukit Tinggi tersebut masih diselidiki oleh pihak kepolisian dalam hasil penyelidikan sementara polisi mengungkapkan bahwa sang ibu membantah telah berhubungan badan dengan pemuda berinisial MH tim liputan B-Universe